Halo sobat petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian Dengan rangkuman seputar informasi Yang radar panas baru-baru ini Mengenai dunia pertarungan Petarung kelas welter UFC Hamzat Cimaev Dianggap tidak bisa dikalahkan oleh siapapun Hamzat Cimaev memang tampak mengerikan Dengan rekor tidak terkalahkannya di UFC Terakhir, pertarungannya melawan Petarung elit kelas welter Gilbert Burns Melengkapi catatan kemenangan Hamzat Cimaev Kruanya dipertemukan di UFC 273 Dan melalui pertarungan 3 ronda Burns berhasil menciptakan neraka bagi Hamzat Karena membuatnya mencapai batas Meski susah payah Cimaev berhasil memenangi pertarungan Melalui keputusan angka mutlak Pertarungan itu juga dianegurahi Sebagai fight of the night Mengalahkan dua laga perebutan sabuk Juara kelas bulu dan bantam UFC Di ajang yang sama Hamzat Cimaev kini mengukir rekor 11 kemenangan beruntun dalam karirnya Oleh karena itu Petarung asal cehnya ini Dianggap merupakan prospek Juara UFC di masa depan Bagi mantan petarung UFC Reza Madadi Tidak ada yang bisa mengalahkan Cimaev Hal ini karena Cimaev adalah Petarung yang berlatih dengan Sangat keras melebihi petarung lain Petarung 28 tahun itu Juga terlihat sangat menyukai Pertarungan yang ia lakoni Menurut Madadi Cimaev terlihat senang Ketika memasuki oktagon Apa yang aku lihat dari orang ini Sepertinya dia sedang menuju ke pesta Dia sangat senang sebelum dia naik Ke atas arena Dia memiliki energi yang sangat bagus Muka preza Madadi Madadi menambahkan Jika satu-satunya orang Yang bisa mengalahkan Hamzat Cimaev Hanyalah dirinya sendiri Madadi mengatakan Jika saat ini Tidak ada petarung lain Yang bisa menghentikan Hamzat Cimaev Dia berlatih keras Sehingga satu-satunya hal Yang aku lihat bisa menghentikannya Adalah Hamzat sendiri Aku tidak melihat siapapun Yang bisa menghentikannya Tetapi seperti biasa Musuh terburuk anda adalah Diri anda sendiri Pungkasnya Cimaev saat ini Menghuni peringkat nomor tiga Di daftar penantang Las Welter Sejak pertarungan menghadapi Gilbert Bans Di UFC 273 Bors masih belum punya jadwal lagi Rumor mengatakan Jika Hamzat Akan menjadi lawan Bagi Colby Covington Akhir-akhir ini Dia juga terlibat kontak Dengan Belal Muhammad Dan Ned Dias Di media sosial Orang nomor satu Di UFC dan Awet Mengungkap rencana pertandingan lanjutan Untuk pertarung sangar ini Hamzat memang sedang Tak punya jadwal bertarung Boss UFC itu mengaku Telah menyiapkan Beberapa opsi pertarungan Namun ia memilih Untuk melihat keadaan Yang terjadi ke depannya Terlebih dahulu Aku belum tahu Kami sedang mempersiapkan Beberapa opsi Ungkap dan Awet Tetapi Situasi Hamzat Yang harus dikonfirmasi Adalah soal siapa Yang lebih haus Untuk mengejar pertandingan Selain Hamzat Dia ingin bertarung Setiap pekannya Dia ingin menjadi juara Di kelas menengah Kelas berat ringan Dan kelas welter Tiga pertandingan Dalam 10 hari saja Sekarang dia mulai Menghasilkan uang Semua kehausan itu Bisa saja mati Aku tak yakin Mari kita lihat selanjutnya Sejauh ini Aku belum ada Kesepakatan dengan Hamzat Ungkap Boss UFC dan Awet Sejauh ini Beberapa nama petarung Kerap dikaitkan Sebagai calon Lawan Hamzat Simaev Dua nama yang paling Kencang bergema Adalah Nate Diaz Dan Colby Covington Dengan pertandingan Kamar Usman Versus Leon Edwards Untuk gelar Kelas welter UFC Yang sudah dikonfirmasi Maka Dan Awet Setuju-setuju saja Jika Simaev Melawan Nate Diaz Ataupun Covington Itu masih menjadi Pertandingan yang kami Bicarakan Tutur Dan Awet Mengenai wacana Mempertemukan Simaev Dengan Nate Diaz Tidak Itu lebih mengarah Sebagai pertarungan Masa depan Itu akan menjadi Pertandingan yang menarik Hamzat ranking Tiga dunia Dia dan Diaz Akan menyajikan Pertandingan yang menarik Leon sudah jelas Akan menjadi Lawan Kamar Usman Selanjutnya Colby menghadapi Hamzat Juga menarik Mari kita lihat Seperti apa jadinya Pongkas Dana White Pineradar Petarung Memproduksi Baju Radar Fightwear Yang akan menampilkan Petarung-petarung Favorit kalian Dengan desain elegan Bahan nyaman Dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi Kunjungi link Pembelian di bawah ini Untuk deskripsi lebih lengkap Pertandingan yang terjangkau Pertandingan yang terjangkau Selain itu Dana White juga mencoba Menjelaskan mengapa Dia tidak menanggapi Chad Habib Nurmangomedov Dan hanya membacanya Habib Nurmangomedov sendiri Masih berteman dekat Dan terbiasa mendapatkan tanggapan Ketika dia mengirim pesan teks Kemantan bosnya itu Namun Ketika The Eagle Mengirim beberapa teks Ke Dana White Menuntut rekan Stimnya Islam Akachev Mendapatkan tembakan gelar Di 155 pounds berikutnya Dia tidak mendapatkan jawaban Brad Okamoto Menindaklanjuti Dalam suah wawancara Baru-baru ini Dengan Dana White Menanyakan presiden UFC itu Tentang permasalahan Chad Yang tidak ia tanggapi Dana White menjawab Jadi yang dia katakan Adalah aku membaca pesan Dan tidak menanggapinya kan Ya Itu bukan masalah pribadi Aku mengerti maksudnya Dan Ali Abdelaziz Manager Akachev Tentang pertarungan Perebutan gelar Untuk Islam Akachev Aku tidak ada jawaban Untuk itu Aku tetap ingin Mempertemukannya Dengan Benel Darius White telah menyatakan Bahwa Islam Akachev Melawan Benel Darius Sejak Akachev Menolak pertarungan Melawan Rafael Los Anjos Dan juga mengingat Jika dia tidak Memegang kemenangan Atas siapapun Yang saat ini Berada di 10 besar Kelas ringan Kemenangan atas Peringkat nomor 6 Benel Darius Akan diperlukan Jika Akachev Ingin memperbutkan Sabuk kelas ringan Yang kosong Sekian kabar Yang dapat gue sampaikan Jangan lupa Like, Comment, dan Share video ini Tekan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru Seputar dunia Mix Martial Arts Stay Tuned Set tun sent 돌아 Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax